Intro Halo kembali lagi bersama saya Krota Yuni dan kali ini saya bersama oleh koordinator Millennial Bootcamp ya dengan ibu siapa? Saya Rahmalinda Barak, saya ini adalah ketua mompreneur Kaltim kebetulan saya memang koordinator dari acara Bootcamp Millennial Pelatihan Manik Ini kira-kira acaranya tuh dia ngapain aja ya bu ya selama ini? Jadi acara ini terselenggara karena adanya dari BPVP Samarinda atau dulu tuh BLK Samarinda untuk mencari generasi-generasi milenial yang masih mau melakukan kegiatan memanik jadi kearifan lokal Nah akhirnya kita bikinlah kerjasama ini untuk melakukan membuat manik dicari anak-anak yang milenial walaupun ada juga ibu-ibu yang memang membutuhkan penghasilan tambahan kemudian mau menambah skillnya juga Kalau ini emang khusus manik ya Bu Yabati yang ini? Iya betul ini khusus manik jadi acara ini terselenggara selama 5 hari dari 28 November sampai dengan 2 Desember hari ini adalah terakhir kita mengadakan acaranya itu namanya Bootcamp kan gak mungkin indoor ya enggak di tempat ruangan atau apa jadi cari yang alam terbuka yaitu kita saya menemukan di teras alam ulin di Bengkuring Nah kenapa memilih disini karena teras alam ulin ini adalah bekas tambang batu bara yang kemudian dikelola untuk menjadi seperti wisata gitu jadi pas gitu untuk ibu-ibu yang berada rata-rata peserta ini adalah di Sempaja emang deket tuh emang bagus juga ya Bu ya disini pemandangannya segala macam untuk pesertanya itu kalangan mana yang boleh mendaftar gitu Bu? Sebenarnya untuk yang ini adalah kalangan dari warga Sempaja ya Sempaja tidak harus kecamatan Sempaja tapi yang mendekati lah gitu supaya mereka bisa ke lokasi itu gak terlalu jauh gitu Untuk ini kan kayak sebuah jadi kayak organisasi gitu ya Bu untuk masuknya itu apa ada syar-syar tertentu atau mungkin orang-orang tertentu apa gimana? Kebetulan memang kita Mompreneur Kaltim adalah komunitas yang sudah MOU juga dengan Bank Indonesia jadi kita sudah mengadakan pelatihan anggota kita juga alhamdulillah sudah hampir 200 orang biasanya setelah ikut pelatihan mereka sudah bisa masuk di dalam komunitas Mompreneur Kaltim Mompreneur Kaltim ini juga untuk memberdayakan ibu-ibu supaya bisa mempunyai kemampuan keuangan mandiri gitu contoh misalnya kayak sekarang ibu-ibunya sedang belajar memanik terus ada anak-anak milenial yang umur 23 tahun paling muda nih iya dia ikut begitu saya tanya kenapa mau ikut karena saya pengen bisa memanik sehingga manik ini tidak akan punah gitu jadi ada regenerasinya gitu insya Allah setelah ini kita tidak akan melepaskan kita akan dampingi kita akan adakan mentoring dan monitoring untuk nanti mereka belajar tahap selanjutnya oh iya Mbak mereka itu hari pertama mereka itu sudah bisa bikin bros nih bros dagu nih kayak saya pakai ini setengah hari aja padahal mereka tuh masih dasar mereka semua rata-rata belum ada awal pengetahuan jadi dikasih tahu gitu nah instrukturnya ini memang luar biasa sabar namanya Mbak Maita dia owner dari Manika Kaltim nah setelah ini setengah hari mereka kita ajarin bikin ini nih kayak topi yang saya pakai topi dayak ini jadi juga nah waktu belum selesai mereka bawa pulang untuk diselesaikan di rumah hari keduanya itu membuat ini konektor konektor untuk jilbab gitu konektor manik juga nah ini satu hari memang karena ada hitung-hitungannya kan rada ribet nah hari ketiga sampai hari ini itu membuat taplak ini contohnya ya tapi ini kan yang kecil yang besar lagi dikerjakan belum selesai semua ya jadi jadi ini kan ada 16 orang pesertanya dibagi 4 kelompok jadi satu orang nanti bikin satu panjang satu-satu gitu baru nanti disambung-sambung supaya nanti jadi taplak yang gede gitu ya jadi gak terlalu lama gitu karena kan mereka masih dasar kalau sudah langsung harus satu taplak besar itu gak selesai dan waktunya kan juga cuma 5 hari untuk bikin 4 produk loh ini juga udah lumayan keren juga ada banyak ada 4 produk yang sudah jadi ya disini teman-teman jadi yang kayak kalau mau ikut ini juga gak perlu gimana ya gak perlu takut oh saya gak bisa saya gak bisa karena emang ada instrukturnya yang udah hebat keren yang bisa ngajarin kalian pelan-pelan gitu untuk kira-kira ke depannya ini apakah akan ada pelatihan lagi Ibu? insya Allah ada mungkin nanti kita juga akan mengajarkan pelatihan manik ini bukan hanya di Samarinda aja tapi mungkin nanti kita akan pindah ke sepaku karena disana kan calon IKN tuh ya jadi supaya nanti tamu-tamu datang oh iya di IKN di sepaku sudah ada nih manik ya gitu ya sebelum orang lain masuk kita duluan ya kan putera daerah ya betul banget jadi itu bincang-bincang saya dengan Ibu Koordinator Penyelenggara Millenial Bootcamp pelatihan manik sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Mompreneurs bahagia sukses Alhamdulillah salam 1 miliar yes 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 pelatihan manik cucuk terima kasih Yeay!